Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fatih Kabar dan Innofo menarik terbaru dan terhangat Seputar listi gejora dan Rizki Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar mengawali Pada jumpa kita di siang hari ini Ada kabar gembira langsung dari Pak En ya Onggahan Pak En Ini langsung banjir komentar guys Soalnya Abang L, Papa Bilar, dan Bunda Leksika Jora Nyobain mangga seharga 7 juta guys Ini tuh mangga yang lagi viral itu Tulis Pak En di captionnya Bisa kita lihat mangga seharga 7 juta ini Enak banget ya sepertinya Manis Kemudian berdaging Kemudian juga tidak ada seratnya sepertinya ya Wah wajarnya kalau mangga ini Mahal banget harganya Mudah-mudahan kita juga bisa nyicip nih Mangga seharga 7 juta itu guys Kemudian bisa kita lihat ya Banyak doa untuk Leslar Semoga Listi dan Bilar Menjadi keluarga yang sakinah mawadawarohma Sehidup sesyurga Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya robbal alamin Kemudian untuk kabar berikutnya Ini dia unggahan atau cuplikan Dari seris terbaru Les Tika Jora dan Rizki Bilar Aku mencintai mu karena Allah Wah sepertinya Les Tika Jora sudah mempunyai anak nih guys Ya ini Anak bayi Tapi banyak yang bertanya-tanya Ini anaknya Arshikah Ataukah anaknya Rani Dan pastinya kita dibikin penasaran terus Dengan seris ini Makanya guys jangan sampai ketinggalan Untuk episode-episodenya Karena semakin deg-degan ya Dan makin penasaran juga Kemudian banyak yang memberikan komentar Kenapa katanya rating TV Di seris aku mencintai makarna Allah Ini anjlok banget Tapi kita harus berpositif thinking saja Dan mengkomentari dengan komentar yang baik ya Ingat masalah rating turun Itu salah satu penyebab utamanya Jam tayang diubah lebih sore Dan sinyal RCTI yang enggak nangkep Di banyak daerah saat amka tayang Please satu saja permohonan nih Ingat ya Efort dan kerja keras Leslar Dan tim terlibat di seris ini Shooting udah capek Sampai larut malam Yuk kita support idola kita Tanpa banyak embel-embel ini Itu Bisa kita lihat ya rating Untuk edisi Senin 1 Juli 2024 Ini berada di posisi ke-21 Artinya seris aku mencintai makarna Allah Ini berada di posisi 20 besar guys Tapi Banyak banget yang bilang Dilemanya ini loh Kakak Rizky Bilar Kenapa kok bisa anjlok gini ratingnya Dan langsung ditanggapin oleh Kakak Bilar Masih setia nonton amka kan ya Kita terakhir bulan 7 ini loh Semangat nonton yuk Biar kesan positif sebelum tamat Karena memang dari awal ini Seris paket Jadi tidak bergantung sama rating Tapi tetap sedih Kalau rating turun terus Dilema mau nonton amka di TV Yang pertama nih guys Satu Jam tayang berubah mulu Tiap hari Gak sesuai sama jadwal Yang kedua Sinyal RCTI Pas jam segitu Kok tiba-tiba ilang ya Kenapa coba Yang ketiga RCTI di rumah tuh Jadi siaran lokal Mau nonton aja Kendalanya banyak banget Mana abis jam 7 Tiba-tiba siaran normal lagi Kan Aduh Aku udah lama juga Min Gak nonton Soalnya TVnya sama sekali Gak ada sinyalnya Susah banget Sinyalnya kadang-kadang ada Kadang-kadang hilang Kenapa ya Sama disini juga Kadang-kadang hilang Kadang-kadang enggak Tapi Kalau setelah itu kok Normal-normal saja Tayangannya Mungkin semua daerah Kayak gitu sih Emang ya Siarannya jadi Acak Normal lagi Pas mau abis Gimana mau masuk Rating Coba Banyak yang ngeluh Di jam tayang Yang enggak Konsisten Dari awal Sampai sekarang Jadi Banyak yang Lihat di Facebook TikTok Youtube Dan RCTI plus Dan Kita tahu ya Kenapa alasan Rating Seri Amka Turun Karena memang Yang pertama Dari jam tayangnya Selalu berubah-rubah Kemudian Jaringan Atau sinyal Dari TV tersebut Tidak Bagus Karena Ada beberapa daerah Yang Sinyal RCTI Ilang juga Tuh Gimana mau Nonton Di TV Coba Semenjak Ganti jam tayang Plus Sinyal Ilang Di beberapa daerah Rating Jadi begini Banget Dulu Pas pada Mogok Nonton Gara-gara Cerita Aja Enggak Sampai Segininya Banget Kalau turun Jam tayang Emang Sangat Berpengaruh Jadi Kata kakak Bilar Bulan 7 ini Kan Mau tamatnya Jadi Kita harus Support Sistem Gimanapun Caranya Kita tetap Nonton Terus Seris Terbaru Aku Mencintamu Karena Allah Kemudian untuk Kabar selanjutnya Ada informasi Langsung Dari Cafe Leslar Terbaru Jangan lupa Mampir Di Cafe Terbarunya Leslar 24 River Cafe Tepatnya Di Poluks Mall Cikarang Ada Testimoni Dari Beberapa Fans Ada Beberapa Pengunjung Juga Yang Sudah Langsung Langsung Di Cafe Leslar Testimoninya Masya Allah Luar biasa Keren Banget Untuk 24 Cafe Mudah-mudahan Ada di Jakarta Karena Aku Jauh Banget Lalu Ada Yang Bilang Lagi Mudah-mudahan 24 Forever Cafe Bisa Buka Cabang Di Beberapa Kota Juga Amin Dan Beberapa Menu Dari 24 Cafe Ini Benar-benar Menggugah Selera Ada Dessert Minumannya Kopi Ada Cake Kemudian Ada Menu Yang Bikin Mimin Miller Spaghetti Kecura Pengen Banget Untuk Nyobain Bagi Sahabat Semuanya Yang Lagi Butuh Pekerjaan Kakak Rizky Bilar Udah Kasih Informasi Di Story Guys Kita Lagi Butuh Tambahan Tim Siapa Tahu Cocok Untuk Leisler Entertainment Untuk Tim Leisler Entertainment Dicari Kreatif Dan Kameramen Ada Dua Yang Masih Dibutuhkan Di Tim Leisler Entertainment Ada Syarat Syarat Gampang Yang Pertama Minimal D3 Laki Laki Atau Perempuan Usia Maksimal 30 Tahun Minimal 2 Tahun Pengalaman Pada Bidang Yang Sama Mampu Bekerja Sama Dengan Tim Kemudian Orangnya Humoris Asik Energic Dan Positif Fibers Bara Penampilan Menarik Dan Wangi Dan Yang Paling Penting Hobi Jajian Hobi Makan Maksudnya Dan Setelah Memenuhi Syarat Kalian Kirim CV Kalian Di Recruitment At Leisler Entertainment .co.id Mudah Mudah Beruntung Dan Jangan Lupa Juga 10 Hari Lagi Akan Ada Anniversary Satu Dekade Leisler Pada Tanggal 13 Sampai 14 Juli 2024 Jadi Siapkan Diri Kalian Ya Para Sahabat Karena Ada Kejutan Di Tanggal 13 Dan 14 Juli Sambil Nunggu Vitamin Selanjutnya Tetap Stay Cun Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima